Sehingga nanti Juli itu menjadi bulan yang menentukan di dalam kerjasama Partai Politik sampai pada pertengahan Agustus. Hubungan dengan Demokrat, bahkan baru waktu yang lalu Pak Utut juga melaporkan bertemu dengan Pak Victor Leskodat dari Nasdem. Jadi pertemuan-pertemuan intens dilakukan. Jadi kalau yang di Gelura Bung Karno itu kan yang memang istilahnya suasananya enak tinggal menunggu beberapa tahapan. Nah kalau yang lain karena ada aspek etika politik yang harus kami pahami. Sehingga nanti Juli itu menjadi bulan yang menentukan di dalam kerjasama Partai Politik sampai pada pertengahan Agustus. Karena ada yang akhir Juli ini menunggu dilamar atau tidak dan kemudian ada juga yang menetapkan pertengahan Agustus. Berarti PDIP juga masih mendekati Demokrat untuk mengupayakan koalisi 2024? Ya hubungannya kan sangat baik. Kami kemarin ada berita tentang bagaimana hubungan antara PD Perjungan dan Demokrat. Lalu saya capture berita itu, saya kirim ke Pak Sekjen Partai Demokrat, Mas Tuku Rifki. Dan beliau langsung menanggapi dengan cempol. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital dari TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.